Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hidup ini manusia senantiasa diingatkan untuk memahami filosofi kejawen Yang berbunyi sangkan paraneng dumati Apa sebenarnya sangkan paraneng dumati? Tidak banyak orang yang mengetahuinya Padahal jika kita belajar tentang sangkan paraneng dumati Maka kita akan mengetahui kemana tujuan kita setelah hidup kita berada di akhir hayat Manusia sering diajari filosofi sangkan paraneng dumati itu ketika merayakan hari raya idul fitri Biasanya masyarakat Indonesia lebih suka menghabiskan waktu hari raya idul fitri dengan mudik Nah mudik itulah yang menjadi pemahaman filosofi sangkan paraneng dumati Ketika mudik kita dituntut untuk memahami dari mana makhluk kita berasal dan akan kemana hidup kita ini nantinya Untuk lebih jelasnya mari kita simak tembang dandang gulo warisan poro leluhur Yang sampai detik ini masih terus dikumandangkan Kemanakah kita akan pulang? Kemanakah setelah kita mampir-mampir di dunia ini? Dimana tempat hingga kita andai melesat terbang dari kurungan? Atau badan jasmani dunia ini? Kemanakah aku hendak pulang setelah aku pergi bertandang ke dunia ini? Itu adalah suatu pertanyaan besar yang sering hingga dibendak orang-orang yang mencari ilmu sejati Yang jelas berapa pertanyaan itu menunjukkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang langsung Hidup di dunia ini hanya sementara saja Oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita menyimak tembang dari seh Siti Jenggar Yang diubah oleh Raden Panji Natara Dan diubah oleh Bratalko Seno yang bunyinya seperti ini Terbalik pendapatmu mengira dunia ini alamnya orang hidup Akhirat itu alamnya orang mati Makanya kamu sangat lekat dengan kehidupan dunia Dan tidak mau meninggalkan alam dunia Pertanyaan yang muncul dari tembang seh Siti Jenggar itu adalah Kalau dunia ini bukan alam orang hidup lalu alam siapa? Seh Siti Jenggar menambahkan penjelasan Kenyataannya dunia ini alamnya orang mati Ya di dunia ini hanya ada surga dan neraka Artinya senang dan susah Setelah kita meninggalkan alam dunia ini Kita kembali hidup langgem Tidak ada bedanya antara yang berpangkat ratu dan orang miskin Wali ataupun bajingan Dari pendapat saya Siti Jenggar itu kita bisa belajar Bahwa hidup di dunia ini yang serba berubah seperti roda Kadang berada di bawah Kadang berada di atas Besok mendapat kesenangan Lusa mendapat kesusahan Dan itu bukanlah merupakan hidup yang sejati atau langge Wajangan beberapa leluhur mengatakan Urib sing sejati yaiku urib sing tan kenopati Hidup yang sejati itu adalah hidup yang tidak bisa terkena kematian Ya kita semua bakal hidup sejati Tetapi permasalahan yang muncul adalah Siapakah kita menghadapi hidup yang sejati Jika kita senantiasa berpegang teguh pada kehidupan di dunia yang serba fana Ajaran para leluhur juga menjelaskan Mustahil kamu bisa mengerti kematian yang sempurna Jika kamu tidak mengerti hidup yang sempurna Oleh karena itu Kita wajib untuk menimba ilmu Agar hidup kita menjadi sempurna Dan menimba Dan mampu meninggalkan alam dunia ini Menuju ke kematian yang sempurna pula